Pemirsa layanan pembuatan KTP Elektronik satu hari jadi di hari terakhir di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tenggerang, Banten pada Jumat pagi diwarnai kericuhan. Membeludaknya pemohon KTP Elektronik membuat warga yang terlalu lama mengantri terlibat saling dorong. Aksi saling dorong ini terjadi saat ribuan warga mengantri untuk mendapatkan layanan pembuatan IKTP sehari jadi di hari terakhir di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tenggerang, Banten pada Jumat pagi. Bahkan sejumlah warga baik pria maupun wanita yang tidak sabar mengantri terlalu lama nekat menaiki pagar pembatas antrian untuk berpindah ke antrian paling depan. Seorang anak yang dibawa ibunya mengantri pun terjepit di tengah antrian warga. Runtung, seorang anak dapat dievakuasi ke tempat aman. Membeludaknya pemohon IKTP sehari jadi ini lantaran banyaknya warga pemohon IKTP yang sudah melakukan perekaman namun belum dicetak karena keterbatasan blanko. Diketahui dalam menyambut hari ulang tahun Kabupaten Tenggerang ke-76, Dinas Catatan Sipil membuka layanan pembuatan KTP Elektronik sehari jadi. Layanan IKTP sehari jadi ini sudah digelar sejak senasa kemarin hingga hari terakhir Jumat pada hari ini. Dalam sehari, Dinas Catatan Sipil melayani 500 pemohon KTP Elektronik.